Dari Ruang Redaksi Pemberitaan, Seputar Pare-Pare, Jalan Panorama No. 3, inilah Liputan Seputar Pare-Pare. Rapat Paripurna Persetujuan KUA PPAS KUA PPAS Perubahan Bertambah 1 Milyar Jaring Atlet Berbakat, Dinas OPP menggelar kompetisi olahraga tingkat pelajar. Berita pertama untuk hari ini saudara, Dewan Perwatan Rakyat Daerah DPRD dan Pemerintah Kota Pare-Pare telah menyepakati kebijakan umum APBD, Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara KUA PPAS Perubahan Tahun 2016. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Pare-Pare telah menyepakati kebijakan umum APBD, Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2016. Kesepakatan itu ditandai dengan penanda tanganan persetujuan bersama tentang KUA PPAS Perubahan Tahun 2016 yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Pare-Pare H.M. Tovan Pawe bersama Wakil Ketua DPRD Rahmat Syamsu Alam dan Firdaus Jolong di Ruang Rapat DPRD Kota Pare-Pare Senin 26 September 2016. Dalam sambutannya, Wali Kota Pare-Pare memberi apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Kota Pare-Pare atas penerimaan kebijakan umum anggaran perubahan dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2016 atau KUA PPAS. Perubahan pada Rapat Paripurna Dewan sebagai bentuk kerjasama yang baik selama ini Menurut Tahun, perubahan anggaran APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Turut hadir dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare Mustafa Mopengara, para asisten, staf ahli, anggota DPRD Kota Pare-Pare, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, beserta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat dan Lura Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini Kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia Dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan Dipersembahkan oleh Masih dari lokasi yang sama pemirsa Persetujuan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif Pada pembahasan kerjakan umum, anggaran, kreditasi, dan pelafon anggaran KWPAS Perubahan tahun 2016 Berdampak pada pemberaman anggaran sejumlah satu rangka kerja daerah di kota Pare-Pare Persetujuan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif Pada pembahasan kebijakan umum, anggaran, prioritas, dan pelafon anggaran Perubahan tahun 2016 Berdampak pada pengurangan anggaran Di sejumlah satuan perangkat kerja daerah kota Pare-Pare Namun tidak sedikit juga satuan kerja yang mengalami penambahan anggaran Pada KUAPPAS Perubahan Ketua Banggar DPRD Kota Pare-Pare Esparman Agus Mante dalam laporannya Saat membacakan hasil rekapitulasi belanja langsung Pada KUAPPAS Perubahan APBD 2016 Di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Pare-Pare Senin 26 September Menyampaikan sejumlah SKPD yang mengalami perubahan Di antaranya Dinas Pendidikan Dimana sebelum pembahasan anggaran Yang diajukan sebesar 64 miliar lebih Namun setelah pembahasan di tingkat banggar Berkurang sebesar 345 juta Sementara SKPD yang mengalami penambahan anggaran Di antaranya Dinas Kesehatan Yang mana saat sebelum pembahasan anggaran Diajukan sebesar 119 miliar lebih Namun setelah pembahasan di tingkat banggar Terdapat penambahan sebesar sekitar 82 juta rupiah Dari jumlah keseluruhan KUAPPS Perubahan APBD 2016 Yang ditetapkan Panitia Banggar DPRD Kota Pare-Pare adalah Kurang lebih 792 miliar rupiah Atau mengalami peningkatan sebesar 1 miliar rupiah Dari 791 miliar lebih yang diusulkan Kebersihan lingkungan Jika terjadinya banjir Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah Disini aja deh Waduh Mendung Pulang aja deh Nah hujan Waduh Kebanjiran Jagalah kebersihan Untuk hidup lebih baik Pesan ini Dipersembahkan oleh Beralih ke kabar lain pemirsa Dalam rangka memperkati Hari Olahraga Nasional ke-37 Berintah Kota Pare-Pare melalui Dinas Olahraga Pemburuan Mariwisata Melaksanakan kompetisi olahraga belajar di Kota Pare-Pare Yang dikelas selamat sepakaan Mula dari 26 September hingga 2 Oktober 2016 Berintah Kota Berharap Semoga saja para peserta bisa menjunjung Sponsornya selama perlumpaan berlangsung Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional yang ke-33 Pemerintah Kota Pare-Pare melalui Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata Melaksanakan kompetisi olahraga pelajar sekota Pare-Pare Yang digelar selama sepekan mulai 26 September hingga 2 Oktober 2016 Ratusan pelajar yang terdiri dari siswa SMP dan SMA ini Mengikuti sedikitnya 6 cabang olahraga yang digelar di masing-masing tempat yang berbeda Yakni bola basket digelar di lapangan basket jati diri Bola volley di asrama pom Sepak takraw dilaksanakan di lapangan Andi Makasau Atletik di Stadion Gelora Mandiri Bulu tangkis di Gedung Mario Pulana SMA Negeri 4 Dan Lomba Dayung di Salo Karajai Kepala Dinas Pendidikan Pare-Pare Anwar Saat Yang membuka kompetisi tersebut mengatakan Kegiatan ini merupakan ajang penjaringan bakat bagi para pelajar Untuk menjadi atlet yang akan mewakili Pare-Pare pada event di tingkat provinsi maupun nasional Pemerintah kota berharap para pelajar ini mampu menampilkan kemampuan terbaik mereka Serta menjaga sportivitas selama kompetisi berlangsung Baik, selamat menikmati Setiga informasi terkini yang berhasil dengan kumang tim redaksi kami dari berbagai lokasi Telah berhasil kami hadirkan di layar kejahatnya Anda bisa meng-update informasi hari ini di www.parenaikota.com Dan dikata saya Ika Merdekasari, wakil kemampuan kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih untuk bersama Anda Tapi jumpa di link kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat menikmati Oke kita tajam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton